Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel dengan Glenn disini Hari ini saya gak masak, saya juga gak review alat-alat dapur Saya mau review produk baru, ada face care terbaru dari Scarlet Whitening Dan saya mau review kira-kira kelebihannya apa dibanding face care yang lain Dan juga apa yang saya rasakan setelah hampir 1 minggu saya pakai face care dari Scarlet Whitening Penasaran kan? Simak videonya Oke teman-teman, langsung aja ya Jadi di video sebelumnya, saya udah pernah review juga produk Scarlet Whitening Yang body care-nya, itu ada body lotion-nya dan juga ada body wash-nya Dan itu saya puas banget pakainya dan wanginya enak banget, lembut banget Review lengkapnya bisa dilihat disini Dan setelah body care-nya, mereka juga akhirnya ngeluarin rangkaian face care-nya Dimulai dari serumnya nih, udah lebih dulu keluar Dan terakhir kemarin, sekitar 1 bulan yang lalu ya Mau keluar juga untuk rangkaian face care-nya mereka Krim wajahnya, yaitu day cream dan juga night cream-nya Mereka itu ada ngeluarin 2 series Yang pertama ada ini Acne series-nya Dan ini juga ada serumnya juga Ini khusus untuk kulit berminyak dan juga yang cenderung berjerawat Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini lagi breakout, lagi jerawatan gitu ya Boleh ini dicoba yang acne series-nya mereka Mulai dari pakai serumnya Kemudian dilanjut dengan day cream dan juga night cream-nya Dengan terlebih dahulu juga pakai facial wash-nya yang ini Jadi bentuknya tuh slim Dan di dalamnya itu kayak ada apa ya, hospital-nya gitu ya Jadi kayak ada kelopak-kelopak bunganya Unik sih, wanginya itu enak dan seger banget kayak wangi bunga rose gitu ya Nah setelah breakout-nya udah beres, udah kelar Teman-teman bisa lanjutin dengan Brightly Ever After series Yang day cream dan juga yang night cream-nya Dan dia juga ada serumnya juga Jadi ini satu rangkaian ya Kalau saya saranin lebih baik memang pakainya itu satu rangkaian lengkap Jadi karena itu kan udah ada apa ya, kayak formulanya gitu ya Mulai dari serumnya Terus dilanjut sama day cream-nya dan juga night cream-nya Jadi nanti hasilnya itu kan bisa lebih maksimal lagi Saya lagi nggak ngelamin jerawatan ya Jadi kalau misalnya saya jerawatan, baru saya pakai yang tadi, yang acne series Nah kalau untuk sehari-hari, saya pakai yang ini sekarang Brightly Ever After Day Cream dan Night Cream Sebelumnya pakai serumnya juga Nah kalau dari packaging-nya, dia itu dari botol kaca Dan tutupnya ini plastik Dan ini dia warnanya pink ya, bagus sih Untuk wanginya itu teman-teman Jadi wanginya itu enak Jadi kayak wangi-wangi, kayak bunga rose gitu ya Enak sih wanginya Dan teksturnya itu Nih saya lah tunjukin ya Teksturnya itu dia kental dan dia itu creamy banget ya Tuh kayak gitu Dan dia itu nyerap ke kulitnya itu cepet banget Jadi nggak bikin kulit kita itu kayak lengket atau berminyak gitu Dan itu cepet banget nyerap ke kulitnya Enak banget pakainya Nah untuk satu botolnya itu dia 20 ml Jadi ini cukup lah ya untuk pemakaian sehari-hari Oke sekarang kita bahas dari ingredients-nya ya Jadi kalau kita tahu ingredients-nya apa Jadi kita bisa tahu nih fungsinya untuk apa Nah untuk Brightly Ever After series-nya Ingredients-nya adalah Niasinamide, hesapeptide, glutathione Dan juga dia ada rosip oil-nya Selain itu juga dia ada vitamin C-nya Fungsi ingredients ini yaitu untuk meningkatkan kelembapan kulit Mencerahkan kulit, membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Menyamarkan pori-pori, garis halus Serta mengencangkan kulit wajah kita Jadi semua ingredients-nya ini bagus banget ya Untuk kulit kita Karena memang biasanya produk karat itu Ingredients utamanya itu adalah dia pakai glutathione Karena di body series-nya dia juga pakai glutathione Jadi sama aja dengan face care-nya Nah untuk produk karat whitening itu teman-teman Itu semuanya udah terdaftar lulus Bepom Jadi udah pasti aman kalau produk Scarlett Dan ini produknya bisa teman-teman cek keasliannya Di website-nya Scarlett Whitening Jadi di packaging-nya, di dust-nya itu Ini sudah ada kodenya Dan kode ini teman-teman bisa cek apakah produk yang teman-teman pakai itu Original atau enggak Caranya itu nanti bisa ke website-nya Scarlett Whitening Dan untuk detailnya bisa teman-teman lihat cara ngeceknya itu Di Instagram-nya Scarlett Nanti saya akan cantumkan di bawah untuk alamat Instagram-nya Oke sekarang kita bahas harganya Pasti penasaran kan untuk produk Scarlett itu mahal enggak sih? Kalau menurut saya produk Scarlett itu terjangkau banget harganya Untuk satu krimnya ini hanya Rp75.000 aja Jadi teman-teman bisa pilih mau day creamnya aja Atau mau night creamnya aja Atau mungkin dengan serumnya Atau mau pakai satu rangkaian sekaligus Untuk pembeliannya teman-teman boleh langsung ke line-nya Scarlett Whitening Atau via WhatsApp juga bisa Atau melalui Shopee Mall dari Scarlett Whitening Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi untuk detailnya ya Nah sekarang saya mau share apa yang saya rasakan Setelah hampir satu minggu lebih saya pakai produk Scarlett ini Yang pertama yang saya rasakan Tentu aja itu dia lebih lembab Itu penting banget ya Jadi kulit kita tuh enggak kering Karena kalau misalnya kulit kering itu kan enggak enak ya Kayak ketarik-tarik gitu Tapi ini dia tuh lembab banget Dan bikin wajah kita itu lebih seger juga Karena kalau misalnya wajah kita udah lembab Kita pakai bedak apapun gitu ya Atau pakai makeup apapun Kalau misalnya teman-teman pakai makeup Itu akan lebih nyerap ke kulitnya tuh lebih enak Lebih nempel gitu loh Tapi kalau misalnya kulit kita udah kering Udah kayak kusam gitu Kayak karena kering gitu Itu udah enggak enak gitu untuk nempelnya Jadi pertama yang saya rasakan adalah Kulit saya tuh jadi lebih lembab Dan juga lebih segar Dan juga lebih cerah gitu loh Kalau untuk memutihkan Saya belum dapat efek apa-apa Karena memang kalau produk ini kan Dia bukan memutihkan ya Tapi dia lebih mencerahkan kulit kita Overall ini menurut saya recommended Dan saya masih akan terus lanjutin Untuk pemakaian Scarlett Semoga nanti cocok Nanti mungkin next saya akan bikin video lagi Setelah satu bulan saya pakai Apa yang saya rasain ya Ditunggu terus videonya Tapi balik lagi namanya face care Ataupun krim itu kan cocok-cocokan ya Cocok buat saya mungkin belum tentu cocok Buat teman-teman Jadi boleh dicoba aja Silahkan dibuktikan apakah cocok atau enggak Atau kalau teman-teman masih punya pertanyaan Untuk produk Scarlett Boleh juga follow Instagram mereka Atau langsung DM mereka juga Untuk tanya-tanya lebih detail Oke teman-teman sekian dulu review saya kali ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye Bye